Setelah sebulan yang lalu kita membahas atau mengenal tentang Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Atau juga kita mengenal istilah Aqidatul Salaf Kita juga mengenal istilah Salaf dan Salafus Salih Maka pagi hari ini dengan memohon taufik dari Allah SWT Kita akan mengenal Aqidah Tauhid Dengan agak lebih khusus nanti melihat urgensi Aqidah Tauhid ini Jamaah Rahimahkumullah Tauhid itu adalah bagian inti dari Aqidah Bagian inti dari Aqidah itulah Tauhid Pembicaraan atau pembahasan tentang Arkanul Iman Itu adalah pembahasan bagian dari pembahasan Aqidah Sementara Tauhid Itu ada pada Arkanul Islam Rukun Islam yang pertama Maka nanti kita akan mengenal istilah Aqidah Istilah Iman Istilah Rukun Iman Istilah Tauhid Tauhid itu adalah inti Dari pembahasan Aqidah Bahkan Tauhid itu juga Adalah Pembahasan Rukun Iman yang paling inti Karena dia Rukun Iman yang pertama Yaitu membaca dua kalimah Syahadat Kalimah Tauhid Kalimah Tauhid Kita mengenal istilah kalimah Tauhid Kalimah Tauhid adalah La ilaha illallah Kalau dilengkapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Yang kadang-kadang kita luput bertanya Kenapa Muhammadur Rasulullah itu masuk dari kalimah Tauhid Ya gimana tuh Belakangan diramaikan bendera Tauhid Kan gitu Bendera Tauhid tulisannya apa tuh La ilaha illallah Ada Muhammadur Rasulullahnya gak La ilaha illallah Ada Muhammadur Rasulullah gak Misalkan Penjelasannya begini Penjelasannya begini Tauhidul ibadah Yang bermakna Bahwa Kita hanya beribadah Kepada Allah Beribadah itu hanya kepada Allah Tidak kepada selain Allah Mengabdi Itu hanya kepada Allah Menghambang Itu hanya kepada Allah Tidak kepada selain Allah Itulah Tauhidul ibadah Walaupun nanti kalau dirinci Tauhid itu ada tiga Ada Tauhidul rububiyah Ada Tauhidul uluhiyah Ada Tauhidul asla Wasifat Inti Inti dakwah Rasul itu nanti Di Tauhidul uluhiyah Nah Tauhidul uluhiyah Itu juga disebut sebagai Tauhidul ibadah Tauhidul ibadah Bagaimana seorang hamba Seorang makhluk Seperti kita ini Menghambakan diri Menyembah Beribadah Hanya Kepada Allah Tidak Kepada selain Allah Dan itu adalah Konsekuensi Dari pernyataan Ash'adu Allah Ilaha Ilallah Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan yang berhak Untuk diibadahi Kecuali Allah Konsekuensinya adalah Kita beribadah Menyembah Mengakti Hanya Kepada Allah Itulah Tauhidul ibadah Jadi 24 jam hidup kita ini Sebagai bentuk dari peribadatan kita Penghambaan diri kita Hanya kepada Allah Makan Tidur Kerja Solat Baca Quran Puasa Ke kantor Itu harus Merupakan Perwujudan Implementasi Dari Beribadah Hanya Kepada Allah Nah beribadah Hanya kepada Allah Itulah Tauhidul ibadah Nanti Kalau kepada Selain Allah Jatuhnya Syirik Beribadah Kepada Allah Beribadah Juga Kepada Selain Allah Itulah Syirik Yang kedua Bapak Ada istilah Tauhidul Uswah Tauhidul Uswah Uswah Apa itu Uswah Uswah itu Keteladanan Teladan Menyatukan Dalam Arti Keteladanan Itu Gimana Punya Teladan Yang tunggal Itu Maksudnya Gimana Tauhidul Uswah Maksudnya Adalah Dalam Hidup Ini Pada Hakikatnya Kita Tidak Punya Teladan Lain Kecuali Hanya Rasul Allah Bahasa Lainnya Rasulullah Itulah Satu Satunya Teladan Dalam Hidup Kita Ini Satu Satunya Uswah Dalam Hidup Kita Ini Maka Ada Tauhidul Uswah Kesatuan Dalam Keteladanan Dan Itu Konsekuensi Dari Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Aku Bersaksi Bahwa Muhammad Itu Utusan Allah Jadi Kepada Rasulullah Itu Bukan Beribadah Kepada Rasulullah Itu Bukan Menyembah Tetapi Menteladani Tetapi Mengikuti Mengikuti Apa Mengeladani Apa Meneladani Dalam Beribadah Hanya Kepada Allah Mengikuti Apa Mengikuti Rasulullah Dalam Menjalankan Hidup Sebagai Peribadatan Hanya Kepada Allah Dua-duanya Ini Nanti Bagian Dari Perwujudan Pernyataan Kita Dua Kalimah Syahadah Baik Jamaah Rahmatullah Saya Ambil Contoh Saya Ambil Contoh Cinta Cinta Itu Pak Cinta Itu Bagian Dari Ibadah Kalau Cinta Itu Bagian Dari Ibadah Berarti Tidak Boleh Kita Itu Cinta Kepada Selain Allah Ya Taat Itu Pak Atau Taat Taat Itu Ibadah Cinta Itu Ibadah Taat Itu Ibadah Rojak Itu Ibadah Berarti Kita Tidak Boleh Taat Kepada Selain Allah Iya Bener Tidak Boleh Pertanyaannya Nah Kalau Saya Cinta Sama Istri Emang Tidak Boleh Cinta Sama Istri Itu Boleh Tapi Tidak Boleh Titik Harus Komah Taat Itu Saya Kan Punya Atasan Saya Kan Punya Pimpinan Berarti Saya Tidak Boleh Taat Karena Taat Itu Bukan Hanya Kepada Allah Iya Taat Itu Hanya Kepada Allah Maka Ketika Anda Taat Kepada Makhluk Posisinya Bukan Titik Tapi Komah Nah Makanya Disini Nanti Ada Pembahasan Pembahasan Tentang Cinta Pembahasan Tentang Taat Urusan Cinta Urusan Taat Itu Penting Sekali Karena Itu Ibadah Salah Salah Mendaratkan Cinta Salah Salah Memberikan Ketahatan Bisa Jatuh Syirik Maka Oleh karena Itu Misalkan 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 Dalam Kaitan Dengan Cinta Ibn Ibn Qayyim Al-Jawziyah Itu Merinci Menjelaskan Cinta Itu Ada Beberapa Macam Inti Cinta Itu Satu Yakni Mahab Batullah Mencintai Allah Tidak Sudah Itu Inti Cinta Itu Inti Cinta Itu Adalah Mencintai Allah Mahabatullah Nah Ada Orang Baik Rajin Sholat Suka Berderma Jujur Amanah Dia Tanggung Jawab Dia Saya Mencinta Itu Dimana Kedudukannya Kalau Kita Itu Mencintai Kejujuran Mencintai Tanggung Jawab Mencintai Amanah Sekaligus Mencintai Orang Yang Amanah Mencintai Orang Yang Jujur Mencintai Orang Yang Tanggung Jawab Dan Mencintai Orang Baik Baik Orang Berderma Itulah Yang Disebut Masuk Dalam Kategori Mahab Batu Mayuhib Allah Mencintai Apa Yang Dicintai Oleh Allah Tetap Pak Konsep Dasarnya Mahab Batu Allah Tidak Bisa Keluar Jadi Kalau Saya Mencintai Istri Saya Karena Mencintai Istri Itu Adalah Perbuatan Yang Dicintai Oleh Allah Tidak Boleh titik Dia Saya Mencintai Istri Final Tidak Saya Mencintai Istri Karena Mencintai Istri Itu Dicintai Oleh Allah Jadi Saya Mencintai Istri Itu Bagian Dari Kecintaan Kita Kepada Allah Dia Tidak Berdiri Sendiri Maka Nah Konsekuensinya Mencintai Istri Itu Ada Batasnya Mencintai Yang Tidak Ada Batasnya Itu Hanya Mencintai Allah Mencintai Istri Itu Ada Batasnya Tidak Boleh Atas Nama Cinta Kepada Istri Istri Melakukan Sesuatu Yang Tidak Diridai Oleh Allah Lalu Kemudian Kita Dukung Itu Lantaran Cinta Kita Kepada Istri Tidak Bisa Karena Kita Cinta Sama Istri Maka Kita Berikan Uang Dia Padahal Kita Tahu Uang Itu Dipakai Maksiat Tidak Bisa Ada Batas Dia Mencintai Istri Itu Karena Mencintai Istri Itu Bagian Dari Yang Dijintai Oleh Dimana Kita Tahu Ada Dalil Harus Ada Dalil Oh Ternyata Suami Itu Harus Cinta Sama Istri Syariatnya Begitu Contohnya Kira-kira Begitu Taat 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 Kepada Allah Itu Tidak Ada Batas Sudah Taat Selesai Itu Tawahid Karena Taat Itu Bagian Dari Ibadah Taat Kepada Allah Itu Mutlak Sudah Taat Selesai Tapi Kan Saya Harus Mentaati Orang Tua Gimana Itu Saya Kan Harus Mentaati Atasan Kita Akan Jawab Mentaati Orang Tua Adalah Bagian Dari Taat Kepada Allah Dari Mana Kita Tahu Allah Perintahkan Kita Untuk Taat Sama Orang Tua Harus Ada Dalil Jadi Taat Sama Orang Tua Itu Tidak Boleh Titik Taat Sama Orang Tua Itu Koma Taat Kepada Orang Tua Bagian Dari Taat Kita Kepada Allah Karena Orang Tua Anak Allah Memerintahkan Kita Untuk Taat Sama Orang Tua Nah Karena Dia Merupakan Bagian Dari Taat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Maka Taat Sama Orang Tua Itu Ada Batas Pak Karena Rasul Menyebutkan Tidak Tidak Ada Taat Kepada Makhluk Kalau Harus Bermaksiat Kepada Allah Nah Kan Kisahnya Saya Pernah Menyebut Disini Kisah Saat Bin Abi Wakos Dia Tidak Mau Taat Pak Sama Ibunya Karena Perintah Ibunya Itu Maksiat Perintah Ibunya Itu Berdentangan Dengan Perintah Allah Apa Perintah Ibunya Itu Dia Suruh Meninggalkan Muhammad Suruh Meninggalkan Rasulullah Kembali Kepada Agama Nenek Moya Tidak Mau Dia Gegek Sampai Ibunya Itu Mau Makan Ibunya Itu Hampir Mendekati Ajal Karena Tidak Tidak Mau Makan Protes Saat Bin Abi Wakos Kata Saat Bin Abi Wakos Andainya Ibu Punya Seratus Nyawa Seratus Seratus Jangan Kan Bumana Atuk Andainya Ibu Itu Punya Seratus Nyawa Seratus Satu Demi Satu Satu Nyawa Ibu Itu Keluar Dari Jasad Ibu Untuk Memaksa Saya Agar Saya Kembali Kepada Agama Nenek Moya Saya Tidak Pernah Lakukan Walaupun Mati Seratus Kali Tidak 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 Anak Muda Namanya Saat Bin Abi Wakos Geger Mekah Segitunya Orang bilang Begitu Ternyata Tindakan Saat Bin Abi Wakos Itu Dibenarkan Oleh Turunnya Ayat Turun Ayat Di dalam Surat Luqman Kalau Kedua Orang Tuamu Itu Memaksa Kamu Untuk Mengikuti Sesuatu Yang Tidak Ada Ilmu Baginya Jangan Kau Ikuti Dia Jangan Kau Ikuti Keduanya Tidak Boleh Ini Orang Tua Apalagi Cuman Atasan Apalagi Cuman Direktur Nah Kalau Kemudian Orang Taat Sama Atasan Pada Atasan Itu Jelas Jelas Kita Tahu Salah Itu Menuhankan Atasan Inilah Yang Disebut Tauhidul Tauhidul Ibadah Tauhidul Ibadah Hidup 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 Hanya Beribadah Menyembah Mengabdi Hanya Kepada Siapa Allah Itu Konsekuensi Dari Ashadu Allah Ilaha Illallah Nah Nah Sekarang Nah Sekarang yang kedua Tauhidul Uswah Setan Kalau Meneladani Itu Hanya Kepada Rasulullah Loh Memangnya Saya Tidak Boleh Menteladani Guru Saya Memangnya Saya Tidak Boleh Menteladani Orang tua Saya Memangnya Saya Tidak Boleh Menteladani Orang-orang Soleh Lagi-lagi Boleh Tapi Bukan Titik Koma Kenapa Pak Di dalam Quran Kata Uswah Itu Cuman Tiga Dua Kaitannya Nabi Ibrahim Tiga Berkait Dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Wala Tidak Ada Kata Uswah Dilekatkan Pada Orang tua Kepada Pimpinan Organisasi Tidak Ada Pernyataan Syahadat Kita Wa Karena Karena Guru Saya Mencontohkan Perbuatan Kepada Saya Yang Sesuai Dengan Contoh Teladan Dari Rasulullah Itu Titik Baru Pak Saya Menteladani Orang tua Saya Tidak Boleh Titik Koma Karena Orang tua Saya Mendidik Saya Karena Orang tua Saya Menjadi Orang tua Yang Sesuai Dengan Contoh Dan Teladan Dari Baginda Rasulullah Sallallahu Wasallam Harus Kesana Dan Ini Hikmahnya Luar Biasa Tauhidul Ibadah Itu Hikmahnya Menjadi Orang Merdeka Dan Itu Inti Di Utusnya Para Nabi Inti Ajaran Islam Itu Adalah Memerdekakan Manusia Dari Penghambaan Kepada Sesama Manusia Menjadi Penghambaan Hanya Kepada Allah Dan Itulah Hakikat Kemerdekaan Merdeka Saya Cuman Tunduk Hanya Kepada Allah Tunduk Sallallahu Merdeka Sementara Oknum Oknum Yang Dipertuhankan Dari Jenis Manusia Meminta Sesama Manusia Untuk Menyembah Dirinya Untuk Mengabdi Pada Dirinya Yang Kedua Hikmah Dari Tauhidul Iswah Ini Dasyat Pak Kenapa Sekarang Ini Masih Ada Penyakit Fanatik Organisasi Fanatik Terhadap Guru Fanatik Buta Terhadap Kelompok Tidak Selesai Tauhidul Uswahnya Lupa Akhirnya Yang Terjadi Gurunya Itu Jadi Ukuran Pokoknya Menyembah Kepada Allah Itu Yang Benar Kayak Yang Dicontohkan Guru Saya Yang Lain Salah Bahaya Pokoknya Dalam Berjuang Menghambakan Diri Hanya Kepada Allah Itu Yang Benar Kayak Organisasi Saya Kalau Enggak Seperti Organisasi Saya Berarti Salah Enggak Bisa Itu Melampaui Batas Silahkan Berorganisasi Silahkan Punya Guru Silahkan Punya Siapapun Tapi Semuanya Harus Koma Nah Gitu Dan Sekali lagi Kita ingin Tegaskan Terhadap Rasulullah Posisinya Itu Bukan Nyembah Posisikannya Itu Bukan Menghambah Kalau Seseorang Taat Kepada Nabi Menjadi Berikan Rasul Itu Sebagai Teladan Itu Karena Taat Dia Kepada Allah Karena Itu Perintah Allah Sekelas Nabi Saja Gak boleh Titik Dalam Konteks Penghambaan Enggak Makanya Ketika Rasulullah Wafat Masih Ingat Ketika Rasulullah Wafat Umar Sulit Menerima Kenyataan Nabi Wafat Apa Bidato Abu Abubakar Pidato Abubakar Itu Menohok Sekali Pidato Abubakar Asidik Padahal Ini Rasulullah Kelasnya Pak Kalau Urusan Pantes Pantes Sekali Untuk Dipersekutukan Kepada Allah Kalau Urusannya Itu Tapi Gak Pantes Rasulullah Aja Gak Pantes Gimana Mensekutukan Allah Dengan Makhluk Mensekutukan Allah Dengan Guru Mensekutukan Allah Dengan Kiai Gak Bisa Pidato Abu Abubakar Asidik Barang Siapa Diantara Kalian Yang Menyembah Kepada Muhammad Istilahnya Menyembah Kepada Muhammad Ayo Siapa Diantara Kalian Yang Menyembah Muhammad Ketahuilah Muhammad Telah Wafat Muhammad Telah Wafat Intinya Tidak Menyembah Muhammad Menyembah Itu Hanya Kepada Siapa Allah Tetapi Cara Menyembah Allah Itu Mengikuti Rasulullah Bagaimana Rasul Menyembah Allah Bagaimana Rasul Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Rasul Pun Tetap Sebagai Hamba Allah Makhluk Allah Yang Tidak Boleh Naik Pangkat Jadi Tuhan Oke Ini kira-kira Di sini Maka oleh karena itu Kemudian jadi ada istilah dua Ada Tauhid Ada yang menyebut Tauhidul Ibadah Kalimat Tauhid Itu La Ilaha Ilallah Tapi juga ada Tauhidul Uswah Kesatuan Di dalam Keteladanan Dan itulah Rasul Alangkah indahnya Kalau semua Organisasi Semua Ustadz Semua Kelompok Menyerukan Hanya Menyerukan Dengan format Teladan Hanya Kepada Sehingga Terbuka Siapapun Siapapun Ustadz Siapapun Golongan Siapapun Kelompok Tetap terbuka Untuk dikritisi Untuk diberikan Nasihat Karena boleh jadi Apa yang dilakukannya Apa yang diputuskannya Apa yang terjadi Pada dirinya Ada yang tidak Sesuai dengan Contoh Dan teladan Dari Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Disitulah Kemudian Terbuka Ruang Diskusi Disitulah Terbuka Ruang Saling Nasihat Menasehati Baik Kita lanjutkan Kita lanjutkan Jama'ah Rahmakumullah Dua hal ini Penting Karena nanti Ada pembahasan Tauhid itu Menghapus dosa Tauhid itu Menghapus dosa Dan ketika Disebut Tauhid itu Menghapus dosa Itu Kaitannya Dengan Dua kalimat syahadat Berarti Disitu Ada Tauhid Dula Ibadah Dan sekaligus Juga Tauhid Uswah Tauhid Dula Ibadah Dan juga Sekaligus Tauhid Uswah Coba kita Lihat ini Ini Peristiwa Nanti Dimizat Peristiwa Dimizat Dimizat Timbangan Dulu Majah Al-Hakim Imam Ahmad Dan hadis ini Dinilai sahih oleh Syekh Al-Bani Di dalam Silsilah Hadis As-Sahih Kisah Kisahnya Begini Nanti Ini kan Habar Yang disampaikan Oleh Rasul Terkait Dengan Peristiwa Yang akan Terjadi Dan Rasul Menerima Itu semuanya Dari Bimbingan Allah SWT Karena Pada hakikatnya Rasul juga Tidak tahu Rasul Tidak tahu Terhadap Sesuatu Yang gaib Kecuali Allah Memberitahu Kepada Nabi Maka Kalau ada Yang mentang-mentang Bilang Saya tahu Bentuk Aslinya Jin Bohong Saya tahu Itu yang gaib Bohong Sah Bohong Bah Mana dia gaib Mungkin Ada kok Penampakan Ya Tidak tahu Penampakan Tapi itu bukan Bentuk aslinya Bohong Kalau yang dia tahu Yang aslinya Karena itu gaib Kita hanya Tahu Tentang yang gaib Kalau Diberitahu Dan Rasul Memberitahu Kepada kita Tentang yang gaib Tentang apa Yang akan terjadi Karena Rasul Diberitahu Sama Allah SWT Rasul sendiri Tidak tahu Rasul ditanya Tentang Kapan datangnya Hari kiamat Nabi Menjawabnya Dengan diplomatis Yang ditanya Tidak lebih tahu Daripada yang bertanya Bahasa mudahnya Kita sama-sama Gak tau Malaikat aja Gak tau Tentang yang gaib Baik Jemaat Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As Radiyallahu'anahuma Rasulullah Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam Bersabda Sungguh Allah akan Membebaskan Seseorang Dari umatku Di hadapan Seluruh manusia Pada Hari kiamat Ada seorang Hamba Yang akan Dibebaskan Seseorang Yang akan Dibebaskan oleh Allah nanti Di hari kiamat Ketika Orang tersebut Dibentangkan 99 Gulungan Catatan Dosa Miliknya Rupanya Catatan Dosa Selama Hidupnya Itu Tercatat Di 99 Gulung Gulungannya Gedenya Kayak apa Gak tanggung Tanggung Setiap Gulungan Panjangnya Panjang Gulungan itu Sejauh Mata Memandang Kayak Apa nih Dosa Ini Manusia Satu Gulungnya Panjangnya Sepanjang Mata Memandang Dan Itu Penuh Dengan Catatan Dosa Sementara Dia Punya 99 Gulung Catatan Itu Kita Enggak Bayangkan Itu Dosanya Kayak apa Itu Banyaknya Setiap Gulungan Panjangnya Sejauh Mata Memandang Kemudian Allah Berfirman Apakah Ada Yang Engkau Ingkari Dari Dari Semua Catatan Ini Pak Allah Itu Maha Adil Allah Itu Kalau Menghukum Dikonfirmasi Pengadilan Allah Itu Ada Kegiatan Konfirmasi Oke Silahkan Anda Lihat Ini Catatan Apakah Dia Bisa Mengingat Itulah Kemahaan Dan Kekuasaan Allah Orang Akan Mengingat Dengan Baik Terhadap Apa Yang Dilakukannya Di Sepanjang Hidupnya Pak Tidak Tidak Bisa Kalau Yang Berbuat Misalkan Mulut Mulutnya Dikunci Tangannya Yang Bicara Yang Berbuat Bicara Tangannya Bicara Mulutnya Dikunci Kakinya Jadi Saksi Begitu Tubuh Manusia Itu Saling Membuka Dirinya Dan Yang Lainnya Saling Menjadi Saksi Oke Ditanya Lagi Sama Allah Apakah Para Malaikat Pencatat Amal Telah Mendolimimu Apakah Malaikat Mendolimimu Mengani Ayamu Ada Dosa Yang Dicatat Oleh Malaikat Padahal Kau Tidak Lakukan Itu Dia Menjawab Tidak Wahai Tidak Wahai Tuhanku Enggak Malaikat Enggak Mendolimi Allah Berfirman Apakah Engkau Memiliki Uzur Memiliki Alasan Sehingga Engkau Melakukan Dosa Ini Apakah Engkau Punya Alasan Sehingga Engkau Lakukan Dosa Itu Dia Menjawab Tidak Juga Wahai Rokku Tidak Ada Alasan Yang Dibenarkan Secara Syariat Tidak Ada Allah Allah Berfirman Bahkan Sesungguhnya Engkau Memiliki Satu Kebaikan Di Sisiku Dan Sungguh Pada Hari Ini Engkau Tidak Akan Dianayaya Sedikitpun Ada Satu Kebaikan Pak Dan Ternyata Kebaikan Itu Hanya Tertulis Dalam Satu Lembar Kecil Lembar Kecil Itu Kebaikan Tertulis Dalam Satu Lembar Kecil Dan Allah Sudah Berjanji Hari Ini Engkau Tidak Akan Dianayaya Hari Ini Engkau Tidak Akan Tertulimi Apa Yang Kemudian Terjadi Allah Itu Kemudian Mengeluarkan Bitokoh 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 Itu Catatan Kecil Kertas Kecil Di Dalam Bitokoh Itu Tertulis Dua Kalimah Syahadat Asyadu Allah Ilaha Illallah Wa Asyadu Anna Muhammadan Abduhu Warasuluh Tertulis Dua Ini Rupanya Orang Pantang Dia Sama Melakukan Kesirikan Tapi Juga Maksiat Dilakukan Sama Dia Tapi Tidak Masuk Dia Kepada Syirik Tapi Jangan Sampai Dijadikan Dalil Kalau Gitu Saya Maksiat Tidak Apa Apa Emang Inti Punya Dua Kalimah Syahadat Jangan Maksiat Iya Syirik Luar Biasa Ini Rupanya Orang Komitmen Untuk Taat Kepada Rasulnya Tinggi Pak Pokoknya Tidak ada Cuman Dia Gitu Lalu Allah Berfirman Hadirkan Timbangan Ini Seolah Terpisah Nanti Antara Akidah Dengan Amal Karena Islam itu Ada Dua Bagian Sudah Kita Bahas Itu Kan Ada Bagian Iktiqodiyah Ada Bagian Amaliyah Ada Keyakinan Ada Amal Amal Harus Tegak Di Atas Keyakinan Ini Menunjukkan Ternyata Keyakinan Itu Penting Sekali Wahai Robku Kata Orang Ini Apalah Artinya Kartu Ini Dibandingkan Seluruh Gulungan Dosa Itu Apalah Artinya Allah Berfirman Sungguh Kamu Tidak 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 Akan Diani Ayah Kemudian Diletakkanlah Gulungan Gulungan Yang Catatan Berisi Catatan Dosa Itu Di Satu Daun Timbangan Sementara Catatan Kecil Yang Bertuliskan Dua Kalimah Syahadat Di Satu Daun Timbangan Begitu Ditimbang Ternyata Dua Kalimah Syahadat Jauh Lebih Berat Timbangannya Dibandingkan Dengan 99 Gulung Catatan Dosa Saat Itulah Dia Diampuni Oleh Allah Dengan 99 Gulung Nah Poinnya Saya hanya ingin Menyampaikan Begini Urusan Tauhid Baik Tauhid Dula Ibadah Maupun Tauhid Dulu Uswah Itu Penting Urusan Iktiqodiyah Itu Penting Gak ada Amal Yang bisa Menghapus Dosa Syirik Tapi Kalau Tauhid Kuat Insyaallah Yang maksiat Bisa Dihapus Ini Gak boleh Ditawa Kadang Kadang Orang Suka Salah Gak Apa-apalah Melakukan Kesyirikan Yang penting Umrah Haji Gimana Gak Apa-apa Umrah Haji Sampian Itu Kalau Syirik Gak Akan Diterima Ada Kadang Begitu Gak Apa-apalah Perkuas Syirik Nanti Bangun Masjid Gak Bisa Pak Bung Sampian Bangun Masjid Tiga Lantai Itu Dengan Anggaran 100 Milyar Itu Gak Akan Diterima Sama Allah Sedikit Pun Kalau Sampian Syirik Kadang Orang Meremehkan Keyakinan Gak Apa-apalah Saya Ngomong-ngomong Begini Dikit Biar Kufur-kufur Toh Saya Kan Cari Uang Ini Cari Jabatan Ini Nanti Juga Untuk Islam Cara Berpikir Yang Kebalik Untuk Merebut Jabatan Maka Dia Mengingkari Syariat Dia Ngomong Mengingkari Syariat Yang Penting Dia Dapat Jabatan Pikiran Dia Dia Nanti Bisa Berjuang Dengan Jabatannya Untuk Islam Kebalik Gimana Mau Berjuang Sama Islam Dia Kufur Salah Iktikot Itu Penting Dasar Sekali Nah Sekarang Orang Kadang 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 Sering Lupa Sering Salah Sering Salah Bapak Pernah Dengar Ada Pezina Perempuan Pezina Melihat Anjing Kehausan Oke Lalu Dia Kasih Minum Anjing Itu Anjing Ini Kehausan Akhirnya Dia Kasih Minum Ternyata Kemudian Dengan Perbuatannya Itu Allah Ampunkan Dosa Dia Orang Seringkali Hanya Menceritakan Ini Berarti Masih Minum Anjing Bisa Menghubuskan Dosa Zina Gak Tertangkap Hakikat Daripada Kisah Itu Apa Hakikat Dari Kisah Itu Hakikat Dari Kisah Itu Adalah Keikhlasan Pezina Itu Untuk Kasih Minum Itu Pembahasannya Dalam Kotek Bahasan Ikhlas Jadi Betul Betul Dia Karena Allah Dia Melakukan Apa Itu Walaupun Dia Haus Walaupun Dia Apa Dia Memberikan Minum Sama Anjing Itu Betul Betul Dilakukan Karena Allah Keikhlasan Itu Menghapus Dosa Dia Nah Ini Orang Suka Salah Seolah Dia Melakukan Minum Anjing Itu Hanya Atas Dasar Pri Pri Kehewanan Tidak Tidak Nah Ini Suka Salah Ini Konteknya Pembahasan Dalam Kontek Ikhlas Pak Dalam Kontek Membahas Al-amaliyah Al-kolbiyah Amalan Hati Itu Jauh Lebih Tinggi Posisinya Dibandingkan Al-amaliyah Al-jasadiyah Amalan Jasad Satu Di antara Bentuknya Ternyata Amalan Hati Itu Bisa Menghapus Dosa Yang Dilakukan Oleh Amalan Jasad Apa Amalan Hati Itu Di antaranya Ikhlas Cinta Itu Tapi Bener Dia Nah Maka Oleh karena Itu Oh Pak Nah Saudara Yang Berbahagia Kembali Kepada Pokok Soal Kita Kita Hari Ini Di Mukot Dimah Apa Di Pengantar Kajian Tauhid Kita Mengenal Istilah Akidah Tauhid Akidah Tauhid Organisinya Belum Dibahas Pak Akidah Tauhid Kok Akidah Tauhid Itu Gimana Ceritanya Kok Ada Istilah Akidah Tauhid Ada Kemarin Sudah Kita Bahas Akidah Al-usunah Al-jama'ah Kemarin Sudah Kita Bahas Istilah Akidah Salaf Kita Sudah Bahas Tentang Salaf Kita Bahas Generasi Salaf Sudah Kita Bahas Itu Hari Ini Kita Bahas Istilah Akidah Tauhid Tauhid Al-ibadah Ada Tauhid Al-uswah Nah Ini Sekurang-kurangnya Dari Sisi Organisinya Satu Hatis Saja Tadi Kita Bahas Ternyata Ash'hadu Allah Ilaha Ilallah Wa Ash'hadu Anna Muhammad Rasulullah Itu Penting Luar biasa Dah Sat Akhirnya Saya hanya Ingin Menyampaikan Untuk diri Saya Kita Semuanya Pak Bu Hati-hati Kita Jaga Tauhid Kita Kita Jaga Akidah Kita Jangan Untuk Hal Kecil Tauhid Akidah Ini Kita Gadekan Bahaya Boleh Kita Beramal Amal Kita Enggak Banyak Boleh Kita Punya Dosa Enggak Boleh Sebenarnya Maksud Saya Ini Bahasa Mungkin Kita Dosa Kita Banyak Cemas Kita Amalnya Diterima Apa Enggak Kita Masih Gundah Gulana Kalau Kemudian Kita Berada Di Antara Cemas Dan Harap Untuk Kebahagiaan Perjalanan Hidup Kita Kedepan Maka Tidak Ada Hal Yang Harus Kita Lakukan Kecuali Betul-betul Harus Kita Jaga Akidah Kita Salah Satunya Adalah Akidah Tauhid Kita Mudah-mudahan Dengan Bersihnya Tauhid Kita Iktikot Kita Keyakinan Kita Dari Dari Kesirikan Dari Apa Namanya Fanatik Keteladanan Kepada Selain Rasulullah Sallallahu Assalam Kita Betul-betul Mencintai Rasul Ingin Menteladani Nabi Walaupun Kita Gak Bisa Maksimal Sebagaimana Rasul Gak Akan Mungkin Kita Tapi Semangat Keinginan Itu Begitu Kuat Mudah-mudahan Itu Semuanya Akan Menghapuskan Dosa-dosa Kita Demikian Saya kira Yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan Yang sedikit Ini ada Manfaatnya Wassalamuala Al-Nabihina Muhammadin Wa ala alihi Wassahbi Wabarik Wassalam Wa akhuru Ta'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Sudah masuk Waktu Suruh Sudah Belum Mungkin Ada Satu dua Yang ingin Dikonfirmasi Silahkan Bapak Masya Allah Silahkan Bapak Baik Terima kasih Baik Masya Allah Mudah-mudahan Seperti semangatnya Begitulah Allah akan Kobulkan Insya Allah Pertama Saya jawab Nomor dua Yang nomor dua Sebagai Berita Gembira Tegas Rasul Menyebutkan Pak Kita harus Kita harus yakin Dengan janji Nabi ini Man Barang siapa yang mengakhiri hidupnya Betul Betul Dengan mengucapkan kalimat Tawahid La ilaha ilallah Jaminan pak Masuk surga Nah Cuman Masalahnya Itu Ngucapin La ilaha ilallah Itu apa Kayak Ngucapin Di saat Kita normal Begini Itu kan Dalam Sakaratul Maut Imam Ibnu Kafir Ketika Menjelaskan Akhir Ayat Ittaqullaha Hakkatu Qadih Wala Tamutun Nailah Wa Antum Muslimun Ketika Menjelaskan Jangan Engkau Mati Kecuali Dalam Keadaan Islam Ibnu Kasir Itu Mengatakan Begini pak Man Asya Ala Shay'in Mata Alayh Waman Mata Ala Shay'in Bu Isha Alayh Barang Siapa Yang hidup Dalam Satu Keadaan Maka Allah Akan Matikan Dia Dalam Keadaan Itu Pula Jadi Kalau Nanti Bapak Merindukan Kita Semua Merindukan Untuk Bisa Membaca Kalimat Tauhid La Ilaha Ilallah Di Akhir Hayat Kita Dan Dengan Itu Ada Jaminan Kita Bakal Masuk Surga Maka Jalani Hidup Sesuai Dengan Prinsip La Ilaha Ilallah Kalau Tidak Jangan Dibayangkan Satu Yang kedua Ini Ngucapin Syahadat Tapi Tidak Pernah Ibadah Itu Berarti Syahadatnya Tidak Benar Pak Karena Ibadah Itu Adalah Konsekuensi Dari Dua Kalimah Syahadat Itu Tidak Benar Nah Kalau Ini Mau Didekati Dengan Problem Solving Berarti Ini Ada Indikator Ini Ada Gejala Jiwa Dia Yang Memang Dia Tidak Mau Beribadah Berarti Ada Pengaruh Dari Keyakinannya Berarti Syahadatnya Yang Harus Dibenerin Karena Nanti Ternyata Urusan Kalimah Tauhid Itu Urusan Iman Itu Ternyata Dimensinya Tiga Tastigun Biljanan Kaulun Bilisan Amalun Bil Arkan Diucapkan Dengan Lesan Dibenarkan Dalam Hati Dilakukan Dengan Perkuatan Lesannya Mengucapkan Syahadat Jangan Jangan Hatinya Enggak Karena Hatinya Enggak Jangan Jangan Dia Tidak Mengamalkan Dua Kalimah Syahadat Wallahu A'lam Mudah-mudahan Kita Semuanya Allah Wafatkan Di atas Kalimah Tauhid La Ilaha Ilallah Dan Kita Meraih Husnur Khatima Ini Musim Banyak Orang Meninggal Pak Betul-betul Harus Diklul Maut Kemarin Hari Kemis Ponakan Saya Meninggal Usia 30 Positif Covid Bapaknya Anak Satu-satunya Bapaknya Sebelumnya Meninggal Sekarang Tinggal Ibunya Sama Cucunya Dua Ya Allah Kemarin Hari Jumat Jamaah Di Cipayung Situ Orang Di Tolkom Sudah Sampai Tingkat Dikasih Plasma Wafat Dari Jumat Mantunya Masuk Rumah Sakit Anaknya Laki-laki Masuk Rumah Sakit Di rumah Tinggal Perempuan Semua Ya Itulah Sekarang Ini Kalau Menurut saya Mensikapi Semua Ini Betul-betul Harus Kembali Kepada Tawahid Gimana Kembali Kepada Tawahid Sehat Sakit Itu Bukan Urusan Corona Sehat Sakit Bukan Di Tangan Dokter Bukan Di Tangan Corona Tapi Di Tangan Siapa Tawahid Datang Kedokter Berobat Melaksanakan Syariat Allah Mematuhi Protokol Kesehatan Harus Diakini Bentuk Ibadah Kepada Allah Karena Itu Syariat Dah Tapi Mematuhi Protokol Kesehatan Itu Tidak Ada Kaitannya Sama Sehat Atau Sakit Tidak Ada Kaitannya Dengan Mati Atau Hidup Jangan Sampai Salah Itu Di rumah Sakit Haji Di rumah Sakit Haji Kan Tempatnya Dokter Tempatnya Obat Datang Kesana Itu Pengen Ketemu Dokter Pengen Cari Obat Tapi Ditulis Ayat Ditempel Ditembok Rumah Sakit Haji Setiap Lantai Fa'idhamaritu Fahuwa Yashfin Kalau Aku Sakit Siapa Yang Nyembuhin Allah Nah Orang Kalau Baca Begitu Kan Akan Pertanyaan Kalau Yang Nyembuhin Allah Kenapa Saya Datang Kesini Datang Aja Kepada Allah Kenapa Saya Datang Ke Dokter Seolah Begitu Datang Ke Dokter Itu Syariat Wajib Mematuhi Protokol Sehat Itu Wajib Ibadah Itu Sudah Ibadah Tapi Urusan Mati Dan Hidup Urusan Sehat Sama Sakit Tidak Ada Kaitan Itu Urusan Itu Itu Urusannya Nah Nanti Begini Karena Ada Yang Nanya Usu Orang Yang Ekstrim Sana Bilang Itu Dia Paling Disiplin Dia Paling Disiplin Kena Juga Itu Itu Ada Jamaah Di Tanjung Priok Pembantunya Itu 6 Notaris Kayak Sangat Disiplin Itu Bapak Kena Waduh Itu Yang Namanya Standar Kebersihan Kamarnya Luar Biasa Kena Corona Yang Selebor Enggak Ada Yang Mengatakan Wah Saya Ngapain Pakai Masker Saya Sehat Hati Hati Sampai Nolak Syariat Kan Jelas Satisnya Kalau Terjadi Wabah Jangan Masuk Jangan Keluar Sekarang Apa Terjemah Ya Kan Isolasi Karantina Masyarakat Sudah Terbuka Begini Sudah Jaga Cara Melaksanakan Syariat Pokoknya Niat kita Melaksanakan Syariat Mau Dateng Mau Urusan Siapa Sudah Laksanakan Syariat Kalau Dateng Juga Kita Sudah Melaksanakan Syariat Mudah Mudahan Meninggal Dalam Keadaan Melaksanakan Syariat Husnu Khatiman Insyaallah Kalau Sehat Juga Dengan Kita Melaksanakan Syariat Mudah Mudahan Dalam Keadaan Baik Begitu Cara pandang Kita Bismillah Minum Madu Minum Apalagi Vitamin Bismillah Minum Vitamin Itu Bagian Ibadah Insyaallah Saya Kira Demikian Kok Jadi Corona Tadi Baik Mudah Ada Manfaatnya Terima Kasih Subhanakallahumma Wabihamdika Ashahadu Alla Ilaha Ila Anta Astaghfirullah Assalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh An Mirabah ؟ Iland Likah Ila 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 Terima kasih.